Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas Galaxy Buds Pro, tapi ini adalah yang versi Supercopy yang harganya cuma Rp449.000 aja. Jadi Galaxy Buds Pro ini saya beli dari Indopods ID, yang biasanya saya beli Apple Watch kemarin yang Supercopy, terus juga ada AirPod Pro Supercopy. Nah, dia ngeluarin produk baru nih, Galaxy Buds Pro Supercopy. Cuman kalau Galaxy Buds Pro ini, disclaimer dulu ya, saya belum pernah punya yang Ori, jadi mungkin saya nggak bisa membandingkan dengan yang Ori. Tadi saya cek di e-commerce, ada yang jual Rp2,5 juta, ada yang jual Rp1,5 juta untuk yang Ori, ada yang jual Rp450.000 juga bilangnya Ori. Nah, semoga dengan konten ini kita bisa tahu nih bagaimana yang Supercopy, bagaimana yang Ori. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli Galaxy Buds Pro, setidaknya kalian ada insight lah ini Ori atau nggak. Tapi karena saya tidak punya ilmu atau referensi untuk yang original, jadi mungkin buat kalian yang punya Galaxy Buds Pro original, nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Dan di sini saya sudah ada tab S7, yang akan saya coba sambungkan dengan Galaxy Buds Pro ini. Jadi apakah dia terkoneksi sampai ke sistemnya? Sama seperti di AirPod Pro Supercopy-nya kemarin, yang bisa terkoneksi dengan sistemnya sampai abot-nya juga. Dan saya ini ada tiga ya, jadi kenapa ada tiga? Karena warnanya beda-beda. Jadi yang ini itu warnanya, sebentar saya baca dulu. Yang ini Phantom Black, terus yang ini warnanya Phantom Violet, dan yang ini adalah Phantom Silver. Nah, saya nggak tahu yang original itu dibungkus plastik seperti ini atau nggak. Sebenarnya yang Phantom Black itu juga dibungkus plastik. Oh, gini aja deh, kita buka dulu yang Phantom Black ya. Jadi untuk tabletnya kita sisihkan di situ dulu. Dan kita coba lihat untuk packagingnya ini. Coba buat kalian yang punya versi Orin-nya. Bisa dengan teliti, dilihat dulu apakah sama persis. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak punya referensi. Karena saya nggak punya yang baru. Jadi untuk selling point-nya di sini, dia di tuning sama AKG ya, seperti biasa Samsung. Terus dia memiliki sertifikasi IPX7, 5-18 jam baterai, terus ada active noise cancelling, 2-way speaker juga. Terus di sini ada beberapa segel dari Samsung, ada serial number. Dan untuk box-nya ini, kelihatannya sih box mahal ya. Karena tulisan Galaxy-nya ini juga hologram, terus box-nya juga nggak tipis, lumayan tebel. Di bagian depannya ada tulisan Galaxy Buds Pro yang juga hologram seperti ini ya. Jadi apakah yang ori seperti ini juga? Buat yang pernah beli, bisa tulis di kolom komentar. Untuk warna Galaxy Buds Pro-nya, seperti ini di depan. Terus di atasnya ada cantolan untuk kepaku, buat toko biar kalau misalkan dicantolkan gitu ya. Jadi buat display. Dan di sini juga ada segelnya, yang tulisannya itu Do not accept if sealed broken. Jadi buat kalian yang udah pernah beli, silahkan ya tulis di kolom komentar. Karena sekali lagi saya nggak punya referensi. Yang original saya nggak punya. Jadi sekarang langsung aja kita buka. Dan di dalam paket pembeliannya, aduh jatuh lagi ya. Di sini ada buku panduannya. Ini juga ada niat banget sih ya. Ini super copy-nya ya. Jadi kalau kalian lihat, kertasnya ini beda. Terus kertasnya ini juga di print seperti ini untuk animasi atau gambar dari telinga. Terus ada TWS-nya juga di sini. Dia modelnya kayak pinat ya, kayak kacang gitu. Terus di dalamnya sini, coba kita lihat ada beberapa buku panduan. Eh, satu aja tapi lumayan tebal ya. Terus juga ada di sini, ini sepertinya sih kabel untuk ngecasnya ya. Coba kita lihat. Jadi dia untuk experience unboxing-nya, untuk sebuah TWS super copy, menurut saya lumayan niat. Dan untuk kabelnya, uh, ada eartips-nya juga ya. Jatuh ke sana tadi. Nah, eartips-nya ini nggak dibungkus plastik atau di organize lagi. Jadi apakah yang original juga kayak gini. Untuk kabelnya type A to type C. Untuk kabelnya kira-kira seperti ini ya. Nggak braided, tapi lumayan tebel. Terus coba kita lihat untuk TWS-nya sendiri dibungkus lagi dengan plastik seperti ini. Dan langsung aja kita ambil. Nah, ini ya. Samsung Sound by AKG. Nah, seperti ini. Terus di bagian belakangnya juga ada beberapa tulisan ya. Apakah yang original juga seperti ini. Cuman biasanya ya, barang super copy dan nggak super copy itu ketahuan dari build quality-nya. Kalau kita lihat tutupnya. Nah, tutupnya seperti ini. Lumayan sih ya. Tutupnya ini lumayan solid. Jadi nggak terlalu ringkih gitu. Terus di sini ada indikatornya warna hijau. Nyala-nyala seperti ini. Terus di bagian belakangnya ada konektor type C. Oke ya. Gitu aja ya. Simple. Terus kalau untuk desain TWS-nya di bagian atasnya ini ada grill speaker. Terus di sini ada ada konektornya tadi. Ini L dan ini R. Nah, yang glossy itu adalah bagian atasnya ini ya. Dan sekarang kita coba dulu apakah dia ada in-ear detection-nya. Dan jujur aja saya belum pernah ngerasain Galaxy Buds Pro tapi ketika saya masukkan seperti ini ya. Bener-bener enteng banget. Mungkin karena desainnya yang kecil ya. Jadi sama sekali saya kayak ngerasa nggak pake TWS gitu. Nah, sekarang kita coba... Oh, dia ada fitur wireless charging-nya juga. Tadi saya cek di website-nya. Dan sekarang kita coba dulu untuk fitur wireless charging-nya. Apakah dia ada ya. Dan di sini saya ada powerbank yang juga wireless charging ya. Maksudnya dia bisa wireless charging. Jadi sekarang coba kita lihat. Jadi kalau kalian lihat ya. Ini di katornya mati. Terus saya tempelkan ke sini. Search. Dia nyala loh ya. Kelihatan nggak ya? Nah, yang menandakan berarti dia nge-charge. Jadi, Supercopy-nya ini niat banget sih ya menurut saya. Karena dia juga dikasih fitur wireless charging juga. Oke. Jadi sekarang coba kita koneksikan ke sistem-nya atau ke aplikasinya Samsung. Apakah dia mendeteksinya itu juga Samsung Galaxy Buds Pro. Nah, jadi di sini saya mau pick Galaxy Buds Pro ya. Hello. While using app. Hello lagi. klik-klik-klik aja pokoknya. Getting ready to connect. Scanning for wearable device. Nah, let's pair up. Wih, gila. Terkoneksi ya ternyata ya. Tuh. Jadi, app to install Galaxy Buds Pro 12MB. Gila. Contracts on your new Galaxy Buds Pro. BTW ini yang supercopy loh ya. Dan dia terbaca juga di aplikasi Samsung wearable-nya. Link Galaxy Buds Pro. Oke. Nah, tuh. You're all set. Gila, gila. Connect. Tapi ternyata nggak bisa connect sampai ke akar-akarnya ya. Jadi, memang dia all set tadi. Tapi, kalau misalkan ini saya connect kan ya. Nah, muter terus balik lagi. Jadi, untuk supercopy-nya ini sih belum bisa tembus sampai aplikasinya ya. Nah ya. Cuman kayak gitu-gitu aja. Tuh, nggak bisa connect. Nggak bisa connect. Dan sebelum kita bahas untuk karakter suaranya, kita bahas dulu untuk warna-warna yang lain ya. Jadi, memang yang original itu ada 3 SKU. Jadi, ada Phantom Black, Violet, dan juga Silver. Nah, yang saya pegang ini adalah Phantom Silver ya. Sama juga case-nya ini untuk yang Phantom Silver. Dove, jadi nggak terlalu glossy seperti ini. Ya, jadi silahkan diperhatikan buat yang punya original versi Phantom Silver. Seperti ini ya. Untuk tutupnya juga sama. Wuuuuh, gila ya. Ini kayak mewah banget gitu. Kayak TWS yang perhiasan gitu. Jadi, Silver-nya ini ada 2 warna untuk case-nya. Jadi, ini sebenarnya kalau dibilang Silver, Silver agak kebiru-biruan. Dan di bagian sini, ini ada warna-warna mewah gitu. Ini warna apa ya? Warna peach kalau nggak salah ini ya. Terus, untuk TWS-nya, nah TWS-nya, dia juga 2 warna seperti ini. Jadi, ini yang R ya. Nah, oh 3 warna ya. Berarti ya, eartips-nya warnanya sesuai dengan case-nya. Terus, ini sesuai dengan di dalam case. Dan ini warnanya, oh Silver-nya mungkin diambil dari sini ya. Karena ini warnanya lebih ke Silver memang. Sekarang lanjut untuk kita bahas yang warna Phantom Violet. Dan, kalian silahkan tulis di kolom komentar ya. Dari ketiga warna ini, kalau misalkan ada Black, terus Silver, dan juga Violet, kira-kira bagus yang mana? Wuh, ada indikator-nya juga. Nah, ini warnanya Violet atau ungu ya. Cuman, ungunya ini ada kayak semacam ada pernis cat-nya gitu. Nah, disini sama juga. Dan kita lihat di bagian dalamnya ya. Oh, dia nggak dua warna ya. Kalau saya sih lebih suka yang ini ya. Karena warnanya itu mewah banget tuh. Ya, seperti ini. Terus, untuk TWS-nya, ini warnanya Silver juga ya. Untuk TWS-nya yang bagian atas ini. Dan, iya, dia lebih menyatu sih warnanya. Nah, sekarang kalau kita jejarkan ya, antara yang warna Silver, terus abis itu Black, terus abis itu warna apa ini? Violet tadi. Kira-kira kalau kalian bakalan pilih yang mana nih? Nah, seperti ini nih. Wih, oke. Oke, jadi kalau untuk karakter suaranya ya, menurut telinga saya ini, suaranya lebih dominan ke suara Mid dan High. Jadi suaranya memang clarity atau jelas banget. Suara treble-nya lebih dominan. Bass-nya sih kurang imersif. Tapi ini ciri khas driver yang biasanya disukai sama audio file yang genre lagunya. Genre-genre akustik seperti Ardito Pramono, lagu Senja Dere, Kota, terus apa lagi ya? Lagu Nadia. Siapa tam? Nadin. Apa judulnya? Bertaut. Nah, kayak lagu-lagu Senja kayak gitu ya, enak. Kalau misalkan kalian pengen dengerin, gini nih. Semoga aja bisa kedengar ya. Nah. Jadi treble-nya kuat banget. Dan tadi juga udah saya cobain untuk touch sensor-nya. Jadi kalau di touch satu kali, sampai bunyi tut gitu ya, dia bakalan pause. Nah, itu kalau kalian, tangan saya di sini ya, dia pause. Kalau satu kali lagi, dia bakalan play lagi. Kalau dua kali, dia bakalan nambah volume. Coba ya. Satu, dua. Tuh ya. Jadi kalau yang pinggir-kiri, volumenya akan turun dua kali ya, sampai dia bunyi tung-tung. Kalau yang kanan, volumenya akan naik tuh. Oh ya. Terus kalau tiga kali, coba apa ya? Satu, dua, tiga. Oh, tiga kali dia next song. Kalau yang kanan, kalau yang kiri berarti previous. Coba nih. Satu, dua, tiga. Ya, nggak kebaca lagi. Satu, dua, tiga. Nah ya. Jadi next-nya itu yang kanan, previous yang kiri. Oke guys, ini mungkin cukup segitu aja ya, video review dari Samsung Galaxy Buds Pro Supercopy ini. Kalau untuk karakter suaranya, kesimpulannya, dia lebih dominan ke treble. Apakah yang original juga seperti itu, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk membedakan gimana yang ori dan yang nggak ori, atau yang Supercopy tadi, kalian download aja, Samsung Wearable. Dan kalau yang original, udah pasti dia bisa terkonek. Tapi kalau yang Supercopy ini, seperti yang kita lihat tadi, cuma sampai setup. Cuma kalau kita koneksikan, dia bakalan muter lagi kayak gitu. Dan untuk active noise cancellingnya, kalau di AirPods Pro ya, yang jual juga Indopods ID, itu active noise cancellingnya ada. Jadi walaupun nggak sepekat yang original, tapi ada. Tapi kalau ini, saya udah cobain touch sensornya, ditahan, terus touch 4x, 5x, juga nggak ada perubahan apapun. Jadi sementara ini bisa saya simpulkan, kalau ini Supercopy yang versi ini ya, karena biasanya bakalan muncul lagi tuh, yang Supercopy 1x1, versi final, versi mirror, kayak gitu biasanya ya. Tapi kalau untuk yang versi saya bahas ini, menurut saya sih nggak ada active noise cancellingnya. Dan pertanyaan ya, apakah 450 ribu worth it untuk beli Supercopy, kalau kalian cari keindahan ya, karena menurut saya indah banget ya. Saya jadi pengen beli yang original gitu, karena kayak mewah banget gitu Galaxy Buds Pro, dan dipakai juga enak, dengan desain pinat atau kacang seperti ini, kayak kerasa nggak pake TWS. Ya, kalau misalkan kalian cuma buat gaya-gayaan, mungkin kalian punya HP Samsung yang entry level, tapi pengen Galaxy Buds Pro buat gaya-gayaan, ya oke. Cuman kalau kalian carinya yang bener-bener kualitasnya kayak original, walaupun saya nggak tahu original feel-nya kayak apa, cuman menurut saya sih agak kurang ya, kalau misalkan kalian cari driver dan juga kualitas, serta ekosistemnya Samsung. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini, saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoneksinya di kolom komentar. Saya Nika Sete Budi, and see you on the next video. Bye-bye.